Di tengah konflik di beberapa negara dan ketidakpastian geopolitik global, memicu kekhawatiran dunia. Pasalnya, selain wilayah timur tengah yang telah berkejolak, dua negara militer terkuat di dunia bersama negara aliansi NATO mulai meningkatkan tensi ketegangan militer di benua Eropa. Ketegangan Amerika Serikat bersama negara-negara NATO dengan Rusia ini terus terjadi di tengah perang Rusia-Ukraina. Di mana Barat mendukung militer Ukraina dengan memasuk berbagai jenis alutsista dan hingga rencana NATO mempersenjatai Ukraina dengan sistem persenjataan rudal jerajah jarak jauh. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengetahui rencana anggota NATO mulai mengeluarkan peringatan baru untuk negara-negara anggota NATO terkait konsekuensi jika mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh pasokan Barat untuk menjarang wilayah kedaulatan Rusia. Selain itu, dalam sebuah kutipan media informasi terkait, Presiden Rusia mengatakan bahwa jika pemberian izin pengoperasian rudal balistik jarak jauh terhadap Ukraina untuk menjarang Rusia secara efektif, berarti berpartisipasi langsung dengan negara-negara alian senatoh dalam perang melawan Rusia. Sementara pernyataan Presiden Rusia, Vladimir Putin itu muncul setelah komentar Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada hari selasa bahwa Washington sedang mengusahakan apakah akan secara resmi menyetujui penggunaan sistem serangan jarak jauh buatan Amerika Serikat oleh Ukraina untuk menyerang target sasaran lebih jauh ke wilayah Rusia atau tidak. Sementara di sisi lain, pasca Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat dan NATO terkait rencana suplai sistem persenjataan rudal jarak jauh untuk Ukraina dalam melancarkan serangan ke Rusia. Pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang dikabarkan akan segera lenser, yaitu J. Stoltenberg, mengatakan pada hari Senin 16 September 2024 bahwa ia menyambut baik pembicaraan tentang penggunaan rudal jarak jauh Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Selain itu, J. Stoltenberg mengatakan bahwa keputusan apapun tentang masalah penggunaan rudal jarak jauh tersebut harus dibuat oleh sekutu secara individu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Presiden Ukraina, Polodymyr Zelensky, telah memohon kepada sekutu NATO selama berbulan-bulan untuk membiarkan Ukraina menembakkan rudal barat, termasuk rudal atam jarak jauh buatan Amerika Serikat dan rudal stromsado buatan Inggris. Hal ini dilakukan Ukraina agar bisa menyerang lebih jauh ke Rusia untuk membatasi kemampuan Moskow dalam melancarkan serangan militer ke Ukraina. Di sisi lain, beberapa pejabat Amerika Serikat sangat skeptis bahwa mengisinkan penggunaan rudal jarak jauh akan membuat perbedaan signifikan dalam pertempuran Ukraina melawan penjajah Rusia. Sementara Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan bahwa barat akan langsung melawan Rusia jika mengisinkan Ukraina menyerang dengan rudal jarak jauh buatan barat. Namun ketika barat ditanya tentang kemungkinan pembalasan Rusia, Stoltenberg mengatakan tidak ada pilihan bebas risiko dalam perang. Tetapi saya tetap percaya bahwa risiko terbesar bagi kita, bagi Inggris, bagi NATO adalah jika Presiden Putin menang di Ukraina, ujar J. Stoltenberg, pemimpin aliansi negara NATO. Sementara di sisi lain, di tengah dukungan Amerika Serikat dan negara aliansi NATO memberi dukungan militer untuk Ukraina. Dikabarkan pula jika Korea Utara dan Cina memberikan bantuan militer terhadap Rusia yang membuat barat semakin khawatir dengan potensi perang yang semakin meningkat. Informasi tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Mata-Mata Ukraina yang mengatakan bahwa peningkatan produksi bom berpemandu Rusia serta pengiriman amunisi artileri dari Korea Utara menghadirkan masalah besar bagi pasukan Ukraina di medan peperangan menghadapi Rusia sebagaimana pernyataan Kepala Mata-Mata Ukraina pada 14 September 2024 kemarin. Selain itu, Kepala Badan Intelijen Militer Ukraina, Kirillow Budhanov, mengatakan bahwa bantuan militer Korea Utara ke Rusia menimbulkan kekhawatiran terbesar dibandingkan dengan dukungan yang diberikan oleh sekutu Moskow lainnya. Mereka memasuk amunisi artileri dalam jumlah besar yang sangat penting bagi Rusia dan menunjuk pada peningkatan pemusnahan di medan peperangan menjusul pengiriman amunisi tersebut. Ujar Budhanov, Badan Intelijen Ukraina mengutip dari media Reuters Sementara di sisi lain, Ukraina dan Amerika Serikat di antara negara-negara lain dan aliansi independen mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina dengan memasuk rudal dan amunisi sebagai imbalan atas bantuan ekonomi dan militer lainnya dari Moskow. Peningkatan produksi bomber pemandu Rusia menghadirkan masalah besar bagi garis depan Ukraina. Ujar Budhanov pada konferensi strategi Eropa Yalta yang diselenggarakan oleh Yayasan Viktor Pinchuk di Kiev. Sementara setelah perang Rusia dan Ukraina, Budhanov mengatakan bahwa pasukan Ukraina semakin menipis setelah lebih dari 30 bulan melakukan invasi besar-besaran berupaya untuk mencegah laju Rusia menuju ke kota-kota penting di bagian timur negara mereka dan mengonfirmasi jika pasukan Ukraina juga telah melakukan penyerbuan ke wilayah Rusia bagian barat Kursk. Selain itu, Budhanov mengatakan jika peningkatan produksi rudal jenis Iskandar Rusia telah mengakibatkan penggunaan besar-besaran senjata oleh Moskow untuk menyerang Ukraina lebih jauh ke wilayah penting Ukraina. Sementara di sisi lain, menurut kutipan media informasi yang kami kutip pada 11 September, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yaitu Jane Stoltenberg pada 6 September kemarin sempat mengatakan jika meminta agar Cina menghentikan dukungannya untuk Rusia. Stoltenberg mengatakan jika Cina tidak dapat terus mengobarkan konflik militer terbesar di Eropa tanpa berdampak pada kepentingan dan reputasi Cina dan mendesak semua sekutu NATO untuk mempertahankan dukungan mereka bagi Ukraina. Sementara dalam upaya untuk menentang dominasi militer Amerika Serikat, Rusia dan Cina semakin mempererat kerjasama militer mereka. Hal itu terlihat dalam latihan militer terbesar yang dilakukan pada hari Selasa di Laut Jepang menjadi sinyal kuat bahwa kedua kekuatan militer tersebut siap menghadapi pengaruh militer Amerika Serikat di kancah global. Dalam latihan militer Rusia dan Cina yang disebut OSEAN 2024 tersebut mencakup operasi di Samudera Pasifik, Samudera Atlantik, Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia dalam latihan militer terbesar kedua negara ini melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung, serta lebih dari 120 pesawat dan helikopter. Selain itu, dalam latihan OSEAN 2024 tersebut, ada sekitar 90 ribu tentara turut serta dalam latihan terbesar kedua negara dan menjadikannya salah satu operasi gabungan terbesar yang pernah dilakukan oleh kedua negara. Sementara menurut Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk memperdalam tingkat kerjasama strategis antara militer China dan Rusia, serta meningkatkan kemampuan kedua negara dalam menangani ancaman keamanan bersama, di mana pernyataan ini menegaskan pentingnya latihan dalam memperkuat hubungan militer antara kedua negara.